Remember this body language Salah satu trik Untuk berkomunikasi secara efektif Dan membuat orang lain merasa nyaman Adalah dengan memperhatikan bahasa tubuh kita Atau body language Pertama Yang perlu diperhatikan adalah Mouth Smile Perhatikan senyum anda Karena senyum itu ibadah Dan karena senyum itu Mampu membawa kesan positif bagi yang melihatnya Eyes Don't stare but keep regular eye contact Meski disarankan untuk selalu menjaga pandangan mata Tapi jangan terlalu berlebihan Karena itu terkesan mengintimidasi Jadi akan membuat orang lain tidak nyaman Jadi ya sedang-sedang saja Pas gitu loh Kontakt mata tetap terjaga Tapi juga tidak terlalu mengintimidasi lawan bicara Head Not your head Move it up and down Perhatikan kepala anda Sedikit menganggu angku saat mendengarkan lawan bicara Membawa kesan bahwa anda mendengarkan dengan seksama Apalagi kalau ditambah Oh ya ya Hmm ya ya Oke oke Hmm Iya ya benar-benar juga Terkadang seperti itu Or even British people Sometimes saying like Hmm That's true That's true That's right That's right I agree with you And sometimes Nodding their heads Nah Itu boleh gitu loh Tapi juga berhati-hati Kadangnya jangan terlalu berlebihan Karena itu nanti akan terkesan dibuat-buat Dan juga Apalagi nih ya Harus hati-hati Ketika anda sedikit memiringkan kepala Lalu tersenyum Itu seperti terkesan Flirting gitu Jadi sebaiknya lebih berhati-hati Hands Don't wave your hands around too much In a professional situation Perhatikan tangan anda Jangan terlalu banyak Menggerak-gerakkan tangan Di setting profesional ya Di dunia profesional Karena jika berlebihan Akan tampak seperti orang yang agresif Apalagi menunjuk lawan bicara dengan jari Arms Don't fold your arms In front of your chest Perhatikan lengan anda Jangan melipat lengan di depan dada Itu seperti anda membuat jarak penghalang Saat berkomunikasi Lex When you're sitting down Try not to infringe on Other people's personal space Saat berbincang-bincang Berkomunikasi Akan lebih baik jika Tidak berhati-hati Akan lebih baik jika anda itu Berhati-hati Misal Tidak Anda memastikan kaki anda itu Kalau seandainya selanjuran itu Tidak mengganggu Kenyamanan orang lain Yang sedang duduk di sekitar anda Yang sedang berkomunikasi dengan anda Gitu Dan jangan terlalu Duduk itu yang kayak Apa namanya Terlalu Kalau laki-laki ya ini biasanya Kakinya terlalu lebar Karena itu Membuat tidak Apa namanya If you are man And are sitting down Don't sit with your legs wide apart Gitu Kemudian When standing You will be less intimidating If you stand slightly At an angle To the side And not face to face All the time Dan ketika komunikasi Saat berdiri Sebaiknya jangan terlalu Lurus menghadap Jangan Karena itu membuat tidak nyaman Sehingga sedikit Agak Yang jeng kemiring Miring Gitu ya Agak Ya ada sudut angle-nya Gitu Kemudian Fit A tip for men In particular Don't cross your leg In such a way That the bottom Or souls Of your shoes Are visible Jangan melipat kaki anda Sehingga Alas kaki Menghadap Lawan bicara Itu membuat orang lain Merasa tidak nyaman Dan dianggap tidak sopan Apalagi di negara-negara Arab Usahakan ya Relax Usahakan relax Dan tidak terlalu dekat Dengan lawan bicara Tapi juga Jangan terlalu jauh juga Karena kita dalam berkomunikasi Perlu untuk Memperhatikan jarak Antara satu sama lain Selain untuk Menghormati personal space Juga Membawa kenyamanan Satu sama lain Karena ada orang yang Tidak merasa nyaman Jika berkomunikasi Terlalu dekat Ada yang lebih nyaman Dengan jarak Lebih dekat Jadi Tergantung kondisi Dan situasi Sekaligus karakteristik Orang yang sedang kita ajak Bicara My dear students Terima kasih atas perhatiannya Semoga ilmunya Bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya